yo halo guys balik lagi di channel denu oke guys ya di hari ketiga setelah reset season ini hari kedua apa ketiga ya? kedua ketiga 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 kedua aja lah ya ketiga deh ya bener-bener ketiga ketiga sorry ketiga ini ketiga hari ketiga setelah reset season kita udah legend 1 ya guys dari epic lumayan mungkin hari ini bakal gue jadiin mythic mungkin jadi ya kalian tunggu aja ya oke tapi sebenernya apa yang akan kita bahas di video kali ini yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang build parsia paling sakit 2020 ya guys ya jadi ini bener-bener build parsia tersakit terkuat 2020 ini parah banget ya guys ya jadi kalau misalnya kalian kadang pernah nyoba main parsia tapi kalian wah ini kayaknya buildnya pake ini sakit nih tapi ternyata pas kalian cobain di tank pas kalian ulti ke tank ya ke tank musuh itu gak ada rasanya ternyata geli banget walaupun eh mungkin eh terus pas kalian lihat ternyata itemnya tank musuh itu full magic full anti magic ya guys ya tapi disini bukan halangan guys pokoknya kalau misalnya kalian pake build ini pake build parsia ini itu tank mau pake apa namanya item magic sebanyak apapun tetep kerasa ya guys ya tetep bisa dibilang sakit banget dan kita bakal langsung kita cek kita masuk nih ya guys ya untuk emblem dulu kali ya kalau untuk emblem buat parsia gua pakenya ini ya guys ya custom magi emblem terus gua pakenya yang ini guys ehm apa nih cooldown reduction full magical penetration sama magic warship ya guys ya nah untuk buildnya ini pokoknya udah settingan terbaik banget untuk parsia karena apa karena parsia itu sekarang kalau misalnya nggak pake apa namanya kalau nggak pake emblem yang cooldown itu kan parsia kan sekarang di nerf ya cooldown dari semua skillnya tuh kayak rada di ultinya ya ultinya rada ditambahin gitu cooldownnya jadi kayak makin lama gitu jadi sih gua main emblem main cooldown ya guys ya terus untuk buildnya ini wajib banget seperti ini ya guys ya yang paling atas yang paling atas jadi pertama kalian sepatu cooldown abis itu holy crystal abis itu lightning truceon jenius one terus divine glaive abis itu baru winter truceon ya guys ya jadi disini ini settingan mentahnya tapi kalau misalnya di dalam in game ada urutan-urutan harus kalian apa namanya urutan-urutan yang harus kalian tahu ya guys ya jadi nggak mentah-mentah kalian harus kayak gini gitu tapi ada urutannya guys dan disini kita bakal coba langsung aja main di dalam gamenya ya guys ya gimana sih urutan build yang gua maksud gitu dan nanti bakal gua kasih tahu apa perbedaannya ketika kalian udah jadi dua item ini eh dua item doang nih holy crystal sama lightning truceon dan ketika kalian udah jadi dua item jenius one dan divine glaive ya guys ya itu bener-bener beda banget dan ada maksud-maksud tertentu oke dan disini biar nggak lama-lama lagi kita akan langsung aja masuk ke dalam gamenya let's go oke guys ya kita udah masuk di dalam gamenya dan gua pengen minta maaf banget sebelumnya karena kayaknya kita cuma bisa main di klasik ya guys ya karena apa karena gua udah dua game dari tadi rangkat tapi ternyata gua bener-bener nggak dapet parsya ya guys ya parsya tuh selalu dibanet mulu dan buat kalian yang belum tahu ternyata sekarang di legend itu udah pake metode benet tiga hero ya guys ya jadi kalo misalnya dulu benet tiga hero itu cuma cuma kalo mythic sekarang di legend itu ternyata udah bisa tiga hero jadi parsya gua dibanet terus anjir cuma ya nggak papa lah ya dan seenggaknya disini kita tetep bisa nyoba build tersakit kita karena apa karena di musuh ada kufra ya guys ya dan kalian tahu kufra skill 2 nya tebel banget jadi kita bisa buktiin ya apakah ini sakit apa enggak sakit sih karena ini build settingan gua ini udah terbukti tank apa aja pokoknya tipis lah sama item ini lah pokoknya guys oke kita masuk di dalam game ya kita beli item jungle dulu sama spot to cooldown oke oke gua amit gua amit gua amit gua amit karina karina gua amit karina 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 astaga go away karina go away aduh guys guys klasik berita klasik hahaha mainnya itu uset sotoy banget lu sotoy cukup ranya uset eh mati tuh mati tuh ah nggak ada skill 1 ya cow-nya ya sayang banget ya udah gapapa guys gapapa guys oh ya kita disini main gua bareng sama ini ya guys ya sama cow-nya ini temen gua si avg hook ini oke kita ambil buff dulu nah untuk di awal-awal guys kalian tuh emang wajib banget kalo misalnya main parsiamit ya guys ya kalian tuh wajib banget bikin item jungle guys tapi kalian bener-bener nggak perlu upgrade item jungle-nya ya guys ya karena apa karena kalo misalnya kalian main parsia itu kalian harus banget ngejar langsung yang namanya holy crystal guys ya karena apa karena ya damagen holy crystal wow kalian tau lah ya ultinya aduh ultinya parsia aja tanpa item aja udah sakit banget gitu di awal apalagi kalian lah menjadi holy crystal ya jadi bakal tambah sakit gitu guys jadi sebenernya parsia itu nggak terlalu perlu yang namanya apa namanya yang namanya item jungle yang yang di upgrade-upgrade gitu nggak usah nggak usah cowok eh ini aja nih gua gua butuh level 4 dulu gua butuh level 4 dulu kita main ini aja guys ya kita level 4 kita hajar nih oke udah level ah udah udah nanya lagi dong udah 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 pahit 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 mati di kupra nih oke mantap hahaha oke mantap-mantap guys jadi kenapa parsia ini nggak terlalu perlu sama ini guys sama item jungle level 2 level 3 karena parsia ini tipe-tipe hero itu bukan tipe hero mid yang yang bisa farming kayak gusion kayak lancelot Harley dan lain-lain ya guys ya karena kalau bisa kalian mainnya parsia itu kalian fokusnya itu lebih ke ngekill ya guys ya ah lumayan 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 seenggaknya pasti dia keluar ya guys ya oke nah nih kita langsung bikin holy crystal ya guys ya awas 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 cowok 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 awas awas balik-balik dulu balik dulu cowok balik 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 ini ya saya cowoknya nih kita lindungi nih apa lu lu mau lo bunuh temen gua anjing oke mantap lah buset ada leslie nya anjing pahit banget aduh 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 oke guys ya kita ambil buffet dulu nih karena kalau oh iya kalau misalnya kalian hunter knife itu ya guys ya itu kenapa gue bilang wajib banget hunter knife tapi nggak perlu di upgrade karena hunter knife itu bisa dibilang buat dmg kalian kalau bisa ngambil buff lebih cepet ya guys ya karena kalau misalnya kalian tanpa hunter knife terus kalian mau ngambil buff itu ulti pun kalian nggak cukup ya guys ya bentar 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 oke oke gak bisa mati gak bisa mati gak bisa mati gak bisa mati wih total nih aduh aja aja mati nih mati nih aduh 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 kepleset cuuk uuuuuh oke oke santai 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 ini abis pokemon ini leslie nih geng leslie nih cow ayo leslie nih leslie leslie hajar nih hajar nih wati ah nice untung kenal guys ya yang terakhir jadi gitu ya guys ya kalau misalnya kalian main parsia sebenernya main parsia itu kuncinya sama kayak bentar bentar sama kayak gushion ya guys ya bentar 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 ini gue bunuh covernya dulu ya guys ya bentar 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 mati nih aduh udah rame lagi oke oke mantap mantap mati mati oke hmm triple kill triple kill triple kill gak? triple kill gokil gokil gengs triple kill cok di menit 4 lumayan lumayan udah wajar sebenernya kalo misalnya triple kill eee di menit-menit awal untuk ini ya guys ya parsia oke kita udah jadi holy crystal jadi tadi gue mau ngomongin apa ya guys ya gue mau ngomongin apa sih tadi oh iya intinya kuncinya parsia itu dari skill 1 ya guys ya sama aja kayak gushion guys kalo misalnya kalian pake gushion bentar 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 ah mati nih mati nih leslie ini fix BANG oke mantap kita kayak cuma terbang abis itu nyampe terus ulti udah anjing kita kayak cuma nyebokin doang cok hahaha oke 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 kita bantuin ya miti guys ya kita bantuin miti ya aduh ini gue jadi susah ngejelasin deh cok gara-gara main mulu jadi eee sama kalo gushion kan kuncinya kan di skill 1 ya guys ya kalo misalnya skill 1 gushion gak connect itu susah banget kalian mau ngekill tapi kalo parsia bisa dibilang kuncinya itu di skill 1 juga guys tapi bukan kunci juga sih pokoknya kalo misalnya musuh udah kena skill 1 itu udah enak karena apa karena musuh kalian itu bentar bentar ah kok gitu sih kok gitu burung gua anjing kok gitu sih guys ahh gapapa 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 oke 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 sebenernya kalo misalnya kalian udah kena skill 1 parsianya ya guys ya itu udah enak banget karena apa karena skill 2 dan skill muset rakit banget cok aduh gue kapan ngomongnya ini perang mulu orang dunj爸 tuh yes nan jadi sebenernya kalo misal musuh udah kulcing 1 itu itu kalian mau pake skill 2 atau ulti itu musuhnya kalo kena pastiHis role Halfimetnya ya keselirin jadi itulah enaknya kalo misalnya kalian udah connected skill 1 kalian ke musuh gitu jadi mutual udah efek dari skill 1 kalian Jadi mau kena skill 2 Kena ulti Itu udah pasti ke stun ya guys ya Tantang, tantang Kita hajar nih Mati Alah, rame, rame, rame Gak jadi, gak jadi Gak jadi Rame tuh Aduh, kalau kita tetep hajar Kita yang mati tuh sama kubah Bantu dulu, bantu dulu Oke Oke, mantap Nah guys, itu Gue pengen ngasih tau juga buat kalian yang mau belajar parsnya Atau misalnya user parsnya ya guys Harusnya kalau user parsnya udah ngerti sih Kalau misalnya kalian Mati Aduh, aduh, kok sakit Aduh, aduh, kok sakit Kok sakit banget sih Oh my Aduh guys, itu Kenapa Mynia-nya sakit ya Apa Gak sakit sih kayaknya sih Karena duitnya banyakan gue Cuma kayaknya emang Darah gue aja yang tipis Oke Tadi gue mau bahas apa guys Gue mau ngomongin apa sih Oh iya Buat kalian lagi belajar parsnya Itu kalian wajib banget ya guys ya Yang harus kalian pelajari itu adalah Kalian belajar Pakai semua ultinya parsnya Tapi harus diarahin ya guys ya Dari flameshot juga itu Wajib banget kalian arahin guys Kalian gak boleh kayak asal pencet doang Itu bener-bener kalian harus arahin Karena kalau misalnya kalian pake parsnya Tapi Gak diarahin Buset Sok-soan banget itu Mau LJ dia Mau kupra LJ Gaming Karena kalau misalnya kalian gak ngarahin skill-skillnya parsnya Itu bisa dibilang kalian tuh kayak Gak bisa main parsnya lah guys ya Karena kuncinya parsnya itu Yang bikin sakit tuh ultinya Karena sekarang ultinya sakit banget ya guys ya Kalian tau ya Dari dulu Tapi kalau misalnya kalian gak arahin ultinya Itu kalian tuh kayak Kayak apa ya Kayak sia-sia banget gitu Padahal ultinya sakit Tapi kalian kayak Ngarahinnya Asal-asalan Apalagi kalau misalnya musuh udah masuk rumput ya guys ya Kalau misalnya musuh masuk rumput Tapi ulti kalian gak diarahin Nah itu bahaya banget guys Kalian kayak Apa ya Kayak Bentar 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 Kayak Kayak bakal ilang aimnya tiba-tiba gitu Itulah kenapa kalian pake semua skill parsnya Gue bilang harus Ini guys Harus diarahin semuanya Bentar 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 Aduh mati dah lu kan Aduh asal nih mainnya Karina ini Ewas asal Lancelot Lancelot Aduh gak kena lagi cuk Gak kena lagi Gak ada yang kena cuk Parah Oke guys ya ini Item kita tuh udah Holy Crystal sama Lightning Trunceon ya guys ya Dan kalian liat Kayaknya dari tadi Kalau misalnya kalian perhatiin Damage gue ke Kufra itu Gak kerasa ya guys ya Bentar bentar Loh Ada Kufra anjing Bentar 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 Kita hajar deh Kita hajar dulu nih Gak kerasa guys Damage gue ke Kufra tuh Belum kerasa ya guys ya Tapi kita liat bedanya Ketika nanti Gue udah jadi Genius Wand Sama Divine Glaive ya guys ya Ini bener bener kerasa banget Oke Ah ini mah emm mah Tipis Cuk sama gue Cuk Sabar sabar Ulti gue 3 detik Sabar 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 Oke nih udah ada ulti nih Oke mantap Kalian liatnya sakit banget Cuk Ini tuh kayak Pasnya tuh kayak asasin Tapi kayak Gak perlu ini loh Kalian gak perlu ke belakang musuh Untuk Ngincer mm nya gitu Kalian cukup ulti aja Dari jauh anjir Lenselotnya tuh Hajar nih Hajar nih Uuuuh Batih gila Sakit banget Cuk Uh kena tuh Oke 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 Nice 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 Oke guys ya Ini kita tinggal bikin Genius Wand Sama Divine Glaive ya guys ya Oke 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 Ini Kufra nya ngapain sih Kenapa dia Kufra nya dateng sendiri sendiri mulu Ini Cacat banget Cuk Karena klasik kali ya Yaudah Oke nih kita bentar lagi jadi Genius Wand nya ya guys ya Kita liat nih Apakah damage nya berasa Kau menurut gua sih berasa ya guys ya Setiap gua pake parsnya Kau misalnya gua udah jadi Genius Wand sama Divine Glaive Itu bener bener tank tuh kayak Gak ada Gak ada Sakit sakit Eh gak ada Gak ada tae-tae nya lah Tipis banget Cuk Dan Buat kalian yang bingung bang Kenapa gak pake Clock of Destiny aja Biar sakit bang Kenapa gak pake Glowing Wand Kan Glowing Wand lumayan Ngasih damage per second Bentar Oke Ah gak gak kena Aduh sakit 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 Udah lumayan Cuk Dembegnya Leslie Oke udah jadi Genius Wand kita Oke Kita cari posisi dulu ya guys ya Kita hajar nih Kita hajar nih Dari jauh aja Dari jauh aja Oke Oke Dapet gak tuh Mati gak tuh Oke mati Cuk Oke mantap mantap Positioning kita bagus ya guys ya Kita main ngumpet-ngumpet Cuk Nanti pulang Kita maju lagi guys ya Ulti kita udah mau ada lagi nih Kita hajar MM nya Gila sakit banget Cuk Gue pengen ngincer Mia nya Gataunya Leslie nya Ngedeket ulti gue anjing Yaudah Dapet Cuk Dan ini Ini Kita jadi Genius Wand ya guys Udah sakit banget Jadi kenapa kalian berpikir Kenapa gak Kenapa gak Glowing Wand Kenapa gak ini aja bang Gak apa namanya Ice Queen Wand Biar musuhnya kena slow Wih 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 Kalian liat Cuk Gue tadi blind tuh ultinya Ultinya asal Cuk Waaah Jago juga gue Feeling gue Feeling gue udah mantap banget Cuk Oke oke mantap 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 Oke legendary MVP lah MVP Yoi Jadi gitu ya guys ya Ini gue terusin aja Omongan gue Jadi kenapa gue gak bikin Gak bikin glowing wand Gak bikin Ice Queen Wand Oke Kalo misalnya kalian mikir Bahwa glowing wand itu Bisa ngasih Damage per second Yang lumayan gede Ke tank gitu ya guys ya Terus Ice Queen Wand Bisa buat nge slow guys Tapi Sebenernya kalo misalnya kalian bikin glowing wand Itu gak terlalu perlu guys Karena apa Karena yang dibutuhin sama Parsia itu adalah Burst damage nya ya guys ya Burst damage yang sekali kena itu langsung Duar gitu Langsung sakit gitu Jadi Parsia tuh gak butuh Damage yang kayak sedikit Sedikit gitu Itu gak perlu sama sekali ya guys ya Dan kalo misalnya kalian nanya Kenapa gak butuh Ice Queen Wand Karena kalo misalnya kalian udah jago main Parsia guys Kalian tuh udah bener ngalahin Ngarahin ultinya Itu kalian gak butuh tuh Item-item yang bikin nge slow Karena apa? Karena kalian tuh udah bisa ngarahin ulti kalian Dengan bener gitu guys Jadi kalo misalnya Kalo udah jago itu Ice Queen Wand tuh bener-bener gak perlu banget Dan ini udah bener-bener item yang sakit banget Buat Parsia Holy Crystal Itu Holy Crystal itu Bisa buat tank Bisa buat Yang tipis-tipis juga Lightning Trunchon Itu juga Listriknya lumayan Dan Kenapa Genius Wand dan Divine Blame Karena gini guys Karena bang Tapi kayaknya kalo misalnya buat yang tipis-tipis Lebih sakit Pake ini deh Bang Pake apa namanya Pake Lollipop Pake Clock of Destiny Enggak guys ya Jadi Disini logikanya adalah Kalian tau bahwa Genius Wand dan Divine Blame Itu ngurangin Magic Penetra-e Ngasih Effect Magic Penetration ya guys ya Yang dimana berarti Kalo misalnya kalian pake skill ke musuh Itu Magic Defense-nya musuh Bakal berkurang ya guys ya Dan kalo misalnya kalian Ngebayangin Kalo misalnya MM Gak pake Belom pake Item Defense Itu Magic Defense Dasarnya dia Itu udah langsung kekurang guys Sama Genius Wand dan Divine Grave ini Jadi Bakal makin sakit Dan itulah alasan Kenapa kalian liat tadi Di akhir game Itu Kalian liatnya Nana itu cuma 2 hit Pake ulti gue ya guys ya Cuma sayangnya itu gue mati Cuma ya Pokoknya intinya gitu aja ya guys ya Oke Semoga apa yang gue katakan disini Bisa kalian pahami dengan baik Dan perkataan gue Tidak membuat kalian bingung ya guys ya Pokoknya kalian Semoga bisa Paham lah ya Pokoknya paham apa yang gue jelasin Oke Oke sampai sini videonya Semoga berumuran fun bagi kalian Jangan lupa kalian like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak nitinggalan informasi menarik Dan update Video terbaru Dari channel Denu Swipe Dan sampai jumpa semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax